2017, Desember, saya mulai usaha itu kayak mimpi sih, so. Di usia 25, tapi punya utang 700 juta. Kalau komisit paling emang ada kerja. Mungkin namanya orang nggak punya uang, ya? Hape jatuh ke sawah, gitu. Kayak, aduh, gimana, gitu. Terus diputusin pacar, gitu. Kayak jatuh ketimbang tangga, gitu, ya. Perkenalkan, nama saya Yosef. Pemilik pabrik kerupuk Sati II. Tempatnya di Cibungkul, di Saci Sadap, Siamis. Usianya 29 tahun. Awalnya itu disuruh orang tua, gitu. Kalau saya emang sebenarnya nggak ada niatan buat kerupuk, sih. Soalnya tadinya kan kuliah, terus pengennya sebenarnya kerja di luar. Tapi karena disuruh orang tua jadi sini. Ya, soalnya kan orang tua dari kecil kan dikerupuk, kan, ya? Dibilitar dulu, gitu. Terus mungkin kurang bagus, kan. Jadi, pindah ke Ciamis. Anak bapak saya tiga. Yang pertama itu di Pupukerto. Terus yang ketiganya kuliah. Jadi, yang disuruh pegang itu saya. Terus saya mikirnya yang bisa diandilin paling cuma saya aja, gitu. Kalau adik saya masih kuliah. Sebenarnya tiga-tiganya nggak ada yang mau lah. Cuma gara-gara terpaksa aja. Saya juga kasihan, sih, sebenarnya. Gara-gara kasihan sama orang tua, karena udah tua kan ya. Jadi, siapa lagi yang mau nerusin, gitu. Jadi, saya yang maju. 2017, Desember. Saya mulai usaha itu kayak mimpi, sih, so. Dulu awalnya karyawan cuma dua orang. Tambah-tambah lagi. Mulai dari nol, sih. Ngerasain sulitnya. Ngerasain gimana yang urus karyawannya. Jadi, saya ngerasain namanya moe. Bangun jam 5. Jam 5 pagi pulang. Jam 6 maghrib. Ada yang ngambil jam 12 malem. Udah ngerasain semua. Ya, Alhamdulillah. Sulit. Sangat sulit. Di usia 24 lah. 24, 25. Tapi punya utang 700 juta. Buat mulai usahanya, kan hitungannya pinjam saudara. Buat bangunannya. Jadi kayak mimpi itu balikinnya gimana gitu kan. Saya punya utang segitu tanggungannya. Terus kalau umpamanya gagal lah ya. Ya, berarti itu aset pabrik. Ya, tapi Alhamdulillahnya ya berkembang lah. Ya, Alhamdulillah. Kan orang tua tuh pas-pasan lah dulunya. Kesini tuh hitungannya nggak punya apa-apa lah. Maksudnya tuh ya rumah ini keadaan kosong sih. Rumah juga nggak punya apa-apa. Mobil pribadi nggak ada. Jadi mulai dari nol aja. Konsumen belum punya A. Jadi kayak ngeraba-ngeraba gitu dulunya kan. Sedangkan di depan ada pabrik lagi. Kalau umpamanya ke pabrik saya. Berarti otomatis lewat pabrik yang satunya gitu kan. Jadi bisa aja sebenernya bukan ke saya kan. Oh iya, bisa. Bisa gitu. Kan itu pabrik keluarga besar lah. Jadi usahanya namanya sama. Karena Sati yang di sini duluan jadi namanya Sati 1. Kalau saya belakangan jadi Sati 2 namanya. Ya kalau yang uniknya mungkin. Mulai usaha tuh kayak udah jatuh tertimpa tangga sih. Kalau di awal ya. Saya mulai usaha 2017 akhir. Kini namanya orang nggak punya uang ya. HP jatuh ke sawah ya. Kayak aduh gimana gitu. Nah terus diputusin pacar gitu. Kayak udah jatuh tiba tangga gitu ya. Apalagi mulai usaha gitu ya. Mau nyari langganan. Aduh gianya bikin story gitu. Wah jadi Don lagi gitu. Kalau saya mah malah jadi apa namanya. Ya titik dimana ya terendah gitu loh. Bukannya nyemangatin malah nigai. Ya mungkin udah nggak cocok aja sih. Bukan gara-gara usaha. Saya usaha apa gimana. Udah nggak cocok aja. Ya berjuang sih sebenernya. Nyari langganan. Terus ada yang konsumen kesini. Terus berkembang kan ya. Berkembang. Modal kan harus tetap dicicil kan ya. Umumannya mau ngembangin usaha lagi kan susah gitu. Nah jadi pinjem lagi itu. Buat ngembangin usaha. Terus 2019-2020. Tambah berkembang lagi. Berkembang lagi. Tapi itu banyak kendalanya sejujurnya. Dari teles nggak bayar. Konsumen ya adalah yang pindah terus nggak bayar gitu. Kalau rugi pernah. Dulu kan masih dijemur. Jadi pas tahun baru 2019-an. 2018 kalau gak salah. Itu tuh hujan. Jadi barang tuh kehujanan. Hampir setengah ton kehujanan. Lumayan ruginya. Kalau dulu kan jaman 12 ribu per kilo ya. Di sekitar 6 jutaan lah. Sekarang diutamakan diopen. Tapi ada lah yang dijemur. Tapi paling utamakan diopen aja. Kalau lebih bagus sebenernya dijemur sebenernya. Tapi kalau dijemur tuh terlalu banyak resikonya. Kalau hujan kayak gimana gitu. Iya makanya ribuan soalnya. Jadi kalau karyawan 65 orang gak bakal kekejar. Kalau prosesnya sih bumbu kan ya. Bikin buburan gitu. Diracik gitu. Terus bikin adonannya. Kalau udah adonannya udah jadi. Baru dicetak mesin. Kalau udah cetak. Terus dijemur. Atau di oven. Terus di packing aja. Cuma jual mentah aja. Dijual ke penggoreng. Kalau penjualan. Kebanyakan mah Bandung. Bekasi. Terus. Jawa Tengah masih sedikit sih. Jakarta juga sedikit. Kalau dikembangin juga. Masih sebenernya masih ada potensi sih. Dulu nya pas awal-awal. Saya ke Cilacap. Coba gak dapet. Terus. Itu juga. Baru hubungin saya satu tahun kemudian. Yang Cilacap itu. Terus. Coba ke Bandung. Sebenernya Bandung kan banyak. Saya ke Cianjur. Coba keliling-keliling. Ada yang dagang. Saya tanyain. Kayak gitu-gitu. Terus. Tetep itu gak ada yang nyangkut itu. Ada yang ke pabrik. Satu. Ada yang sales datang. Dari situ mulai berkembang. Jadi. Mulut ke mulut lah. Saya masarinnya. Malah jarang. Masarin lewat Facebook juga. Susah. Saya juga pengen barang. Keluar kan. Ngasih modal dulu. Kenapa pinjem. Pertama kalinya itu. Buat ngembangin usaha kan. Terus. Semakin kesini. Saya mikirnya. Lebih selektif aja. Dipilih-pilih aja. Kalau ada yang baru. Paling cash. Soalnya gak mau ambil resiko sih. Kalau sekarang yang baru-baru. Ada lah ya. Beberapa yang. Ngambil dulu. Tapi kebanyakan sekarang mah. Cash sih. Ciamis mungkin pabrik rupuk tuh. Ratusan ada mungkin. Belum yang di luar kota. Mungkin ratusan lah. Terus. Si Doarjo itu harga. Murah gitu. Bagus juga. Kayak. Banyak lah saingannya. Tapi. Ya itu. Saya coba. Gimana caranya. Biar barang tuh. Laku gitu aja. Kalau produksi bertambah sih. Ya kalau masalah penjualan. Biasalah naik turun. Kayak sekarang lagi turun sih. Soalnya kayak mungkin. Kalau orang Sunda tuh. Hari kejepit. Apa gimana gitu. Kayak bulan apit. Dia agak sepi gitu. Kalau sekarang. Sawal sepi. Biasanya gak kayak kemarin. Tahun kemarin pas Corona malah. Penjualan lumayan. Habis-habis Corona. Maksudnya. Habis EPKM lah. Itu lumayan cepet kan ya. Tiga bulan kebelakang. Barang tuh. Produksi habis. Produksi habis. Sebelum puasa. Udah mulai turun. Penjualan. Sepi sih. Itu mah mungkin. Kita harus bikin. Gambaran lah mungkin. Oh. Bulan ini. Kiranya rame kayak gitu. Bulan ini sepi. Mungkin. Harus ada analisanya sih. Dicoba aja. Digambaran kayak gitu. Kayak sistem dibener-benerin dulu. Kayak gimana caranya. Biar gak jadul lah. Pengennya modern semua gitu. Soalnya. Public Group biasanya. Agak jadul-jadul gitu kan. Jadi saya coba. Biar agak modern kayak gitu. Terus. Dari segi mesin. Banyak kendala. Jadi saya pengennya. Otomatis semua sih. Masih dalam proses. Berkembang terus sih. Soalnya kan. Pembangunan tuh terus. Gak pernah berhenti. Dari 2018-2019. Kayaknya gak pernah berhenti tuh pembangunan. Biar. Usahanya maju terus gitu. Karena kan lagi. Bikin lagi kan ya. Satu pabrik lagi. Jadi sebenernya pengennya. Otomatis semua sih. Walaupun kalau karyawan banyak. Sebenernya seneng sih. Ada rasa kebanggaan gitu. Punya karyawan banyak. Ya yang sekitar sini kan ya. Daerah sini ada. Yang jauh ada. Karyawan. 65an. Kalau dulu ya manumah. Ya. Saya coba. Biar tambah lagi aja sih. Berkembang lagi. Gimana caranya. Mau bikin. Kemasannya. Lebih bagus apa gimana gitu. Biar bertambah produksinya. Mungkin jadi bikin warna apa gimana. Kan biasanya cuma yang putih aja ya. Sekarang mungkin inovasinya bikin yang warna. Mungkin kayak gitu. Kalau omset paling berapa ya. Ya lumayan lah. Perbulat. Eman adalah. Perbulat. Alhamdulillah sekarang bisa kayak gini. Paling mobil ya. Mobil pribadi. Mobil keluarga. Mobil perusahaan. Terus ada tanah-tanah pabrik kan. Terus ya sama pabriknya itu sendiri. Dulu kan. Pribasanya. Gak punya apa-apa lah mungkin. Kalau saya di pabrik. Cuma ambil. Sedikit sih. Jadi itungannya saya tuh. Kerja di pabrik gitu. Kayak keuntungan. Buat bangun pabrik terus itu lah. Jadi buat. Ngembangin usaha terus. Iya. Kayak gitu. Ya kalau kiranya. Bertambah. Ya gaji ini dinaikin lah. Ya gitu. Kayak keuntungannya. Itungannya dapat fasilitas. Dari pabrik aja gitu aja. Di awal-awal saya. Malah. Berapa bulan. Saya gak ngambil gaji. Ngandelinnya kan. Dulu saya suka. Desain logo kan ya. Itu dapetnya dolar ya. Alhamdulillah. Sebulan satu kali dua kali. Menang gitu. Jadi dapetnya dari situ. Iya. Di 99 Desain. Ikut kontes. Itu gara-gara iri sih sebenernya. Gara-gara temen saya bisa ngasihin dolar. Jadi saya ikut-ikut. Ya. Itu juga setahun baru menang gitu. Setahun menang. Sekali menang. Terus-terusan gitu. 200 dolar. Dulu tuh dolar 14 ribuan. Ya tinggal dikali aja 200 dolar. Ya. Kalau malam biasanya desain. Jadi kalau paginya. Di pabrik. Ya ngandelinya dulunya dari itu. Kalau menang. Alhamdulillah. Kalau kalah ya enggak. Tapi sekarang udah enggak sih. Soalnya udah sibuk. Dikerupuk sih saya. Kalau yang 700 juta ya buat. Bangun pabriknya. Buat mesinnya gitu. Lahannya. Terus bangunannya sebenernya. Yang bikin tekor gitu tuh. Tapi. Kalau. Utang 700 juta. Enggak keren sih. Nekat sih. Ya paling modalnya. Kalau usaha ya. Jujur aja. Jujur. Nanti orang jadi percaya sama kita. Jangan putus asal. Kalau bisa mah sebenernya. Kalau mulai usaha tuh. Jangan. Uang hutang lah. Kalau bisa. Mungkin dari kecil-kecilan. Mending kayak gitu. Daripada hutang besar. Jadi kitanya yang pusing. Kecil-kecilan dulu. Tapi terus dikembangin gitu kan. Daripada hutang gede. Kayak saya masih ngerabah-ngerabah kan ya. Bisa aja. Dulu. Kalau nggak bisa jalan. Ya udah. Saya nggak punya apa-apa lagi gitu. Iya. Resikonya gede lah. Ya saya coba. Kayak sistemnya kan. Gimana caranya. Biar bagus lah. Mau gitu kan. Dari segi penjualan. Dari segi. Ngatur karyawan. Sebenernya pengennya. Ya kayak orang-orang lah. Cari pabrik. Pada umumnya gitu. Bukan pabrik yang. Konvensional gitu aja. Yang memotivasi sebenernya. Pengen merubah hidup aja sih. Yang dulunya. Pribasanya nggak punya apa-apa. Jadi punya lah. Sebenernya nggak ada mimpi. Pabrik itu nggak sebesar ini. Yang penting mah. Utang yang 700 juta itu. Lunas. Terus ya. Pabrik bisa jalan aja. Itu udah. Sudah syukur sih dulu. Mikirnya gitu. Tapi ya. Mikir terus gimana. Kan saya sama orang tua. Beda pendapat terus. Jadi. Kadang ada cek cok lah. Tapi ya. Kadang ada ide dari situ. Jadi paling berkembangnya tuh. Gara-gara itu juga. Harapannya kalau saya tuh. Ya. Kayak orang-orang lah. Pengen berkembang terus lah. Ngelebarin saya ke. Ya satu Indonesia aja lah. Kalau luar negeri. Agak susah lah ya. Soalnya. Saya juga searching juga lah. Jadi. Saya tuh. Seneng cari informasi lah ya. Ada yang dikirim ke luar. Jadi kemungkinan kan. Pasar luar sebenernya ada gitu. Kalau. Semangat kadang tuh naik turun sih sebenernya. Contohnya. Oh ini. Kayaknya masih bisa berkembang nih. Semangat. Terus biasanya. Tapi kalau ngeliat. Ada kendala. Turun lagi. Kayak gitu sih sebenernya. Tapi ya. Mungkin kita. Lihatnya. Orang tua. Buat motivasi lah. Mungkin keluarga. Anak. Istri. Kayak gitu aja. Biar kita lebih termotivasi aja. Punya anak. Satu. Ternyata gak enak sih. Hidup susah kayak gitu tuh. Sebenernya. Buat apa ya. Buat pengalaman yang gitu. Sebenernya juga perlu sih. Biar kalau. Nantinya sukses juga. Takutnya. Agak turun dia. Bingung kan ya. Mungkin ya diajar dari awal ya. Jangan dimanja-maja gitu aja. Dilatih ya. Sebenernya kalau. Harapan. Jangan pernah nyerah lah. Kalau kita mau usaha gitu. Kalau kita berusaha terus. Nantinya juga sukses lah. Tapi ya jangan. Udah putus asa aja. Dulu saya bisa dibilang. Gak punya apa-apa. Jadi pengen kayak anak saya. Jangan sampai. Kayak saya dulu gitu. Ngerasain gak enak lah. Maksudnya tuh. Saya dulu pernah. Orang tua saya mabrik di. Di Blitar ya. Kan ambil kayu ya. Ambil kayu. Disuruh ikut gitu. Saya tuh kayak pengulung. Orangnya ngeliatin. Kayak gitu. Yang punya kayunya gitu. Ya gitu. Saya ngerasain gak enaknya. Jadi itu. SMA. Tapi itu juga. Ya namanya dulu. Masih muda kan ya. Ya. Bantuinnya ya. Kayak gitu lah. Kalau kuncinya sih. Mungkin sabar ya. Jujur. Jangan putus asa aja. Paling kalau jujur. Nantinya. Kayak supplier. Konsumen. Percaya sama kita. Supplier saya tepung tapeoka. Itu tuh. Percaya ke saya. Nyuplay. Barangnya dia. Itu mungkin. Satu eman. Saya gak belilah. Diutangin gitu. Padahal gak ada jaminan apa-apa kan ya. Tapi. Ya itu. Mungkin modal jujur aja dia. Percaya sama saya gitu. Kalau masalah. Putus asa di jalan. Padahal. Di depan udah ada. Kesuksesan gitu ya. Kalau putus asa. Jadi gak jadi ya. Suksesnya itu gitu. Gak tercapai gitu lah. Nama saya Yosef. Pemilik pabrik Rumpuk Sati 2. Semoga yang nonton ini. Semuanya sukses.